Kitab Yesaya, Pasal 3 Mengertilah tentang apa yang kukatakan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa akan membuang segala sesuatu di Yehuda dan Yerusalem yang padanya orang bergantung. Ia membuang semua makanan dan minuman. Ia membuang semua pahlawan dan tentara, hakim, nabi, peramal, dan penatua. Ia membuang semua komandan tentara dan pejabat penting. Ia membuang penasehat ahli, petenung, dan orang yang berusaha mengatakan yang terjadi kelak. Ia berkata, Aku akan membuat orang muda memimpin kamu. Mereka menjadi pemimpinmu. Orang-orang akan saling bertentangan. Orang muda tidak menghormati orang yang lebih tua. Orang biasa tidak menghormati para pemimpin penting. Pada waktu itu, orang merampas saudara dari keluarganya sendiri dan berkata kepadanya, Engkau memiliki baju. Engkau menjadi pemimpin kami. Engkau menjadi pemimpin atas semua reruntuhan itu. Saudara itu tidak mau dan mengatakan, Aku tidak dapat menolongmu. Aku tidak mempunyai cukup makanan atau pakaian untuk keluargaku sendiri. Jangan buat aku menjadi pemimpinmu. Hal itu terjadi karena Yerusalem telah tersandung dan Yehuda sudah jatuh. Mereka telah melawan Tuhan. Hal-hal yang mereka katakan dan lakukan adalah menantang dia. Matanya yang mulia itu melihat semua hal itu dengan jelas. Wajah mereka memperlihatkan bahwa mereka bersalah. Mereka seperti orang Sodom, tidak peduli siapa yang melihat dosanya. Tetapi hal itu sangat buruk bagi mereka. Mereka akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Katakan kepada orang baik bahwa yang baik akan terjadi pada mereka. Mereka menerima upah atas yang telah dilakukannya. Namun, bagi orang yang melakukan yang jahat, hal itu sangat buruk. Karena mereka menerima sesuai dengan perbuatannya. Mereka menerima apa yang dilakukannya terhadap orang lain. Anak-anak pun akan mengalahkan umatku dan perempuan memerintah atas mereka. Hai umatku, para pemimpinmu akan membawa kamu ke jalan yang salah. Dan mereka menghancurkan jalan yang seharusnya kamu lalui. Lihatlah, Tuhan akan berdiri mengadili umatnya. Tuhan telah siap mengemukakan perkaranya terhadap penatua-penatua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Ia berkata, Tuhan berkata, Mereka berjalan berkeliling sambil mengangkat kepala, Berbuat seakan-akan merekalah yang lebih baik daripada orang lain. Mereka mengerlingkan mata dan gelang kakinya berbunyi ketika mereka melangkah agak lebih cepat. Tuhan akan membuat luka-luka pada kepala perempuan di Sion. Tuhan akan membuat kepala mereka botak. Kemudian, Tuhan mengambil segala sesuatu yang dibanggakannya, Seperti gelang kaki yang cantik, Kalung berbentuk seperti matahari dan bulan, Anting-anting, gelang, dan syal. Ikat kepala, rantai kaki, dan pundi-pundi bedak, botol minyak wangi, dan anting-anting. Cincin cap dan cincin hidung, Gaun halus, mantel, syal, dan dompet. Jermin, pakaian lenan, ikat kepala, dan syal panjang. Perempuan itu memiliki wawangian yang harum sekarang, Tetapi berbau busuk. Sekarang mereka memakai ikat pinggang, Tetapi kemudian hanya memakai tali. Sekarang mereka memakai potongan rambut yang indah, Tetapi kemudian mereka gundul, Mereka tidak berambut. Sekarang mereka berpakaian indah, Tetapi kemudian hanya memakai pakaian duka. Sekarang mereka mempunyai tanda-tanda kecantikan pada wajahnya, Tetapi kemudian mereka mempunyai tanda yang lain, Yaitu bekas bakar pada kulitnya yang menunjukkan bahwa mereka hambah. Suamimu akan dibunuh dengan pedang, Pahlawan-pahlawanmu mati di peperangan. Di tempat pertemuan dekat gerbang-gerbang kota, Akan terdengar tangisan dan kesedihan. Yerusalem duduk di sana seperti perempuan yang kehilangan segala sesuatu, Karena pencuri dan perampok. Dan sekarang, Ia duduk di tanah, Sambil menangis.